Saya menggahkan dan saya akan minta Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Pernikahan menjadi salah satu momen paling sakral seumur hidup Maka dari itu, tidak sembarang orang melakukan proses tersebut Bahkan diketahui, ada beberapa artis yang sampai menyewa wali hakim Pada saat menikah lantaran beberapa alasan Mulai dari perbedaan agama dari orang tuanya dan lainnya Ini dia, deretan artis menikah diwakilkan wali hakim Nadia Mustika Rahayu Artis cantik Nadia Mustika Rahayu usai cerai dari Reski Memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pria Meski berstatus sebagai janda beranak Namun, Nadia cepat move on loh guys Bahkan pada saat menikah kemarin, Nadia juga kembali menikah dengan menggunakan wali hakim Padahal dia diketahui masih mempunyai kakak laki-laki ya Hal itu diketahui karena sejak dari kecil, Nadia memang tidak pernah diasuh oleh keluarga kandungnya sendiri Maka dari itu, Nadia memilih untuk tidak lagi melibatkan keluarganya dalam acara pernikahannya Baik itu pada saat menikah dengan Reski Syafar Rudin Atau dengan suami barunya yang bernama Iqbal Rosadi Fikishu Jika pada umumnya adik atau paman dari jalur keturunan ayah yang akan menggantikan peran wali Usai diketahui ayah meninggal Maka tidak dengan sosok artis cantik Fikishu Bahkan selebriti yang satu ini meminta pertolongan kepada KUA Berbudur untuk izin lokasi pernikahan Sekaligus juga untuk menjadi wali hakim yang menikahkannya Pernikahan tersebut pun dilaksanakan pada tahun 2017 silam Meski tanpa doa restusang ayah yang sudah berpulang Namun tetap saja pernikahan Fikishu dan adik imam tetap berjalan langgeng sampai dengan saat ini Langgeng terus ya, kakak cantik dan bahagia selalu Indah Permatasari Artis Indah Permatasari diketahui hanya tak mendapat restu dari ibundanya saat menikah dengan Ari Keriting Sementara ayahnya diketahui memberikan restu meski tahu bisa menikahkan Indah dengan Ari di momen ijab kabul dengan alasan istrinya Oleh karenanya, ayah Indah memilih membuat surat pengajuan untuk meminta KUA Setia Budi Mengutus wali hakim yang bisa menikahkan putrinya dengan Ari Keriting Kini, rumah tangga mereka telah dikarunyai satu orang anak Asti Ananta Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan Asti Ananta dan Hendra Suyanto yang baru saja menikah pada tanggal 2 Oktober 2016 Pasangan ini menikah setelah sempat selama 6 tahun berpecara dan mengambil lokasi pernikahan di Nusa Dua, Bali Sosok Hendra Suyanto, suami Asti sendiri cukup menyita perhatian Terlebih selama ini pria tersebut tak pernah dikenalkan Asti di depan media Ketika ditelusuri Hendra ternyata merupakan seorang pengusaha Ia menduduki jabatan sebagai CEO Infini Suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 di Indonesia dan bergerak dalam bidang kesehatan Pernikahan Asti dan Hendra dilangsungkan dalam beberapa sesi Hendra menjelani jab kabul dengan cara islami dengan wali nikah diwakilkan oleh wali hakim Kedua orang tua kandung Asti Ananta tidak hadir Dan hanya ada neneknya, paman, serta sepupu yang menemani Nagita Slavina Perbedaan agama membuat Nagita Slavina tidak bisa merasakan dinikahkan oleh sang ayah Giden Tenkar Alhasil perempuan kelahiran 1988 itu meminta tolong kepada penghulu Untuk menjadi wakil wali nikahnya bersama Raffi Ahmad Akan tetapi, meskipun Giden Tenkar tidak dapat menikahkan anak perempuannya Ia tetap duduk di kursi tamu Dan menyaksikan pengucapan hijab kabul itu dengan seksama Paula Verhoeven Di tahun 2018, Paula Verhoeven dan Baim Wong menyedat perhatian publik dengan berita pernikahannya Banyak yang membicarakan pernikahan itu lantaran-lantar belakang mereka yang merupakan selebriti papan atas tanah air Tidak hanya mewahnya pesta yang menjadi pusat perhatian Wali nikah yang diwakilkan oleh penghulu KUA kebayoran baru pun terluput dari pembicaraan Ternyata, ketidaksediaan ayah Paula, Eddie Verhoeven disebabkan karena sang ayah Tidak faksih berbahasa Indonesia Mengingat ia adalah seorang laki-laki keturunan Belanda Tionghoa Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel Kalmi Berita Artis Terbaru Marsyanda Meski sama-sama memeluk agama Islam, ayah Marsyanda, Irwan Joseph Tidak bisa dinikahkan atau menikahkannya dengan Benka Syafani di 2011 Hal itu membuat Marsyanda harus menggunakan wali hakim dari kantor urusan agama atau KUA untuk menikahkannya kala itu Menurut pengakuan Marsyanda, ayah handanya tidak bisa hadir lantaran ada keperluan yang tak dapat ditinggalkan Meski begitu, Irwan kala itu tetap memberikan restunya untuk Marsyanda dan Ben Mahalini Penyanyi Mahalini dan Rizky Fabian resmi menjadi suami istri setelah menjalani akad nikah di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Timur Jumat 10 Mei 2024 lalu Mahalini yang diberikan berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 gram dan uang tunai Rp10.050.000 Mahalini dalam rilis Bright Story mengatakan ia sepakat mengedepankan tradisi pernikahan dari adat Sunda Yang merupakan latar belakang keluarga Rizky Fabian Keduanya sangat berbahagia dan antusias menjalankan semua prosesi adat seperti sungkem, sawer, dan huap lingkung Namun yang menjadi serotan tentu saja sosok wali nikah untuk kedua mempelai Apalagi karena Mahalini merupakan seorang mualaf Yang memiliki perbedaan keyakinan dengan ayah dan saudara laki-lakinya yang lain Terima kasih telah menonton!